Selamat pagi Panglima Agam Jadi Aceh Indonesia ini memang memerlukan Panglima Karena kedunguan begitu banyak Ayo kita memerangi Kedunguan Untuk memerangi kedunguan Diperlukan seorang Panglima Dan hari-hari ini kita sudah melihat Moroki sudah di depan Layak diangkat menjadi Panglima Memerangi Kedunguan di Indonesia ini Kenapa jadi sepit? Karena tidak mampu bertengkar Tidak ada pemerintah yang mau bertengkar Dengan oposisi Bahkan dengan LSM kabur Bertengkar misalnya di forum-forum kayak ILC Tidak ada yang mau Kirim orang yang bego semua Kan kalau berani kirim menkonya Kita berdebat di situ Kalau presiden tidak usah Nanti jadi gagap dan gugup dia Dan inilah makanya hari ini Saya ingin mendengar Apa kritik Anda Terhadap setiap milikan kita Di negara kita Hari-hari ini Agar menjadi bahan Nah ini mesti dibahayar Mas Ruki ini Agar menjadi bahan Untuk dijermati Di bahan Didustusikan Sehingga Menteri Bindikan Indonesia Memiliki solusi Bang Ruki gak perlu memberikan solusi Karena biarlah mereka berpikir Karena mereka digaji Digaji untuk menemukan Solusi yang tepat Untuk negeri ini Demikian Bang Emang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke soal pendidikan ya Saya coba tanggapi itu Setiap kurikulum Di belakangnya Ada perjanjian sosial Kita mau didik orang itu Demi apa Dan karena apa Demi apa Dan karena apa Alasan pembenarnya apa Alasan penghasutnya apa Kita mau hasut mahasiswa kita Menghasut anak SD Dengan filosofi apa Hanya ada dua model pendidikan di dunia sebetulnya Yang pertama yang berbasis pada Cara Prancis Menginspirasikan anak-anak itu Dengan filosofi itu Di Prancis Anak SD kelas 6 Sudah belajar Ketika Di Prancis ide pendidikan itu Demi solidaritas Jadi kata solidaritas itu melekat Pada dosen Pada guru TK Pada anak-anak Intinya ada kesetaraan manusia Kenapa? Karena Prancis Prancis pernah mengalami revolusi sosial Sehingga menimbulkan satu kenangan Satu narasi di masa lalu Bahwa setiap orang harus dihargai Pada taraf kesetaraan sosialnya Basisnya adalah Tiga pilar dari Revolusi Prancis Liberté, Egalité, Fraternité Kebebasan Liberté, Egalité, Kesetaraan Dan Fraternité, Persaudaraan Itu dasar dari Perikulum Prancis Semua anak Prancis itu Paham apa yang dimaksud Liberté, Egalité, Fraternité Diingatkan Bahwa satu waktu Seorang raja yang lalim Ditenteng Kepalanya itu oleh rakyat Dipotong Dengan pisau gilautin Penanda awal dari demokrasi Karena raja Louis XVI Bilang bahwa Enggak mungkin kepala saya Berpisah dari mahkota saya Karena mahkota saya Dipasangkan oleh Tuhan Lalu rakyat Dan coba kita uji Di penggal Ternyata bukan mahkota aja Yang jatuh dari kepalanya Kepalanya jatuh dari badannya Terpisah Itu pelajaran tentang Politik Bahwa politik Enggak boleh diklaim Oleh seseorang Politik itu adalah Hasil kesepakatan rakyat Dari situ pendidikan Diajarkan di masyarakat Prancis Supaya peduli pada manusia Karena itu Prancis menganggap Semua orang yang cari suaka Silahkan datang ke Prancis Prinsipnya begitu Jadi di Prancis Ada revolusi sosial Yang menyebabkan Ide solidaritas menjadi kuat Dan itu masuk dalam kurikulum Amerika Lain lagi Amerika mengalami revolusi Tapi bukan revolusi sosial Itu revolusi pembebasan Dari kolonial Prancis tidak dijajah Dia dijajah oleh rajanya sendiri Beda tuh Sehingga di Amerika Ide nya bukan solidarity Tapi liberalisme Itu dasarnya Sehingga bagi orang Amerika Siapapun silahkan belajar Mau jadi apapun Yang disebut American Dream Pemerintah memberi fasilitas Semua anak Amerika Untuk belajar Mau jadi apa aja Mau dia Jadi komunis Mau jadi liberal Mau jadi ateis Segala macam Karena ide kebebasan itu Mendahului ide kesetaraan Itu juga Paralel dengan Keadaan di Amerika Amerika itu gak ada Bangsa aslinya disitu Amerika isinya adalah imigran Apalagi kalau anda di Los Angeles Semua bangsa ada disitu Di pantai barat Itu Itu sama sekali gak keliatan Amerika Kan disitu ada orang Jawa Disitu ada orang Bugis Banyak betul disitu Orang Jepang Orang Cina Itali segala macam Jadi Amerika Tahu diri bahwa dia Tidak punya Yang disebut sebagai Warga negara asli Karena itu kebebasan Gak boleh dihalangi Itu setiap orang Itu Dasarnya Jadi Tapi kalau sekarang Anda ada di Amerika Misalnya Di pantai barat Beberapa kampus Disitu Bahkan membiarkan Mahasiswa menulis Sendiri kurikulumnya Nanti si rektor Tanya pada si mahasiswa baru Kandung mahasiswa dari Aceh Anda akan dijemput oleh si rektor Dikasih dormitri Dikasih ruangan asramanya Terus rektor bilang Besok pagi Turun ke kantor saya ya Anda dari Aceh Anda mau belajar apa Turis sendiri kurikulummu Mereka sediakan Jadi ada perubahan paradigma disitu Bahkan makin liberal Individu bisa tentuin sendiri Dia mau jadi apa Sehingga gak ada persoalan lagi Dia mau lulus Gak lulus Itu urusan dia Kalau disini Lulus gak lulus Urusan palsu apa gak palsu Ijasanya Jadi ijasa di Indonesia Jadi standar kurikulum Yang penting Saya harus lulus Entah nyogok Entah palsu Intana tangan Segala macam Gak ada semacam Kontrol kualitas Itu yang terjadi Walaupun menteri Mengatakan Ini kampus merdeka Iya Tapi rektornya gak merdeka Sehingga gak ada Pembicaraan yang merdeka Berkali-kali saya dihalangi Masuk kampus Gimana kampus merdekanya Coba Jadi itu Pertanda bahwa kita Gak punya paradigma Tentang pendidikan Itu basisnya itu Ada yang disebut Tutwuri Handayan Tentang pendidikan Tentang pendidikan Tentang pendidikan Terbalik-terbalik Ingarso Yes Kan banyak Panjang pejabat beli gelar Buat apa Tentang pendidikan 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentang pendidikan Tentang pendidikan Dan dijadikan Tentang pendidikan Tentang pendidikan Tentang pendidikan Tentang pendidikan Untuk diatur ulang Berdasarkan prinsip Kemajemukan In optima forma Majemuk Secara radikal Itu punya konsekuensi Bahwa negara kesatuan ini Terlalu membebani Kemajemukan Maka saya usulkan Coba pikirkan Semacam negara Persemakmuran Yang isinya adalah Kondisi-kondisi lokal Aceh jadi negara bagian Jawa Barat jadi negara bagian Maluku jadi negara bagian Lalu kita kimpun itu Sebagai persahabatan Indonesia Mungkin itu lebih akrab Jadi bayangkan itu Saya usulkan itu Sebagai proposal Narasi alternatif Yang kedua Narasi tentang Apa yang akan Memayungi Indonesia Masa depan Hukum pidana Mungkin masa depan Pidananya berkurang Karena semua Potensi pidana Bisa dikontrol Lewat CCTV Korupsi juga bisa dikontrol Lewat E-katalog Jadi kalau Kriminal korupsi Berhenti Mulai berkurang Kita mau cari cara Apa yang memungkinkan Indonesia dihidupkan Melalui harapan Saya membayangkan Di belakang kita ada Kantor Lingkungan hidup Yang hanya Dijadikan alasan Untuk memberas Negara-negara Barat Supaya kirim Dana karbon Ke kita Padahal kita produksi Terus karbon Semua industri kita itu Indonesia Dinyatakan sebagai negara Mungkin keberapa Penghasil Penghasil Emisi itu Dan Sri Mulyani Di sidang Glasgow terakhir Conference on Coop 22 Yang lalu Mengatakan Jangan negara Barat Mengajari kita Tentang Kesehatan lingkungan Karena kita lagi bertumbuh Kita perlu Mengekstrasi Lingkungan kita Dengan kata lain Jangan negara Barat Halangi kita Merusak lingkungan Itu Konsekuensi dari Keterangan Sri Mulyani Jadi Narasi lingkungan Tidak masuk di Indonesia Padahal misalnya Dua minggu lalu Di Davos Tempat dimana Para kapitalis Memastikan Arah baru itu Dunia Diputuskan disitu Bahwa Lingkungan hidup Menjadi parameter utama Kebijakan politik Di semua negara Dan itu dihitung Apa yang mesti dilakukan Lakukan Yang mereka proposalkan Adalah Asuh Masyarakat sipil itu Di tingkat lokal Bukan di tingkat provinsi Bukan di tingkat negara Di tingkat lokal Bahkan di desert Jadi mereka yang ingin Cari sumbangan asing nanti Itu harus bikin Kesepakatan dengan pemerintah Bahwa Yang kita lakukan Di lokal itu Itu comply Fit and proper Dengan proposal dunia Kan orang bertanya Do you speak environmental ethics Do you speak gender equality Semua itu narasi baru Di pemerintah Do not speak Environmental ethics Seorang menteri Doesn't speak Gender equality Semua itu Yang memungkinkan Kita batal Tumbuh sebagai negara Jadi dasar-dasar itu Yang saya ajukan Sebagai proposal Silahkan diuji Mampu gak kita bicara Tentang Tadi Narasi baru Indonesia Yang ditumbuhkan Dalam Kebersamaan Persemakmuran Bukan lagi negara yang Dasarnya NKR Harga mati Secara antropologi Papua memang berbeda Dengan Dengan Jawa Barat Jawa Barat Berbeda dengan Sumatera Utara Jadi kenapa Mesti disatukan Sesuatu yang Dasarnya perbedaan Justru dalam perbedaan Dimungkinkan Percakapan Undang-undang desa kita Dari Sabang Sampai Merau Kusama Seragam Itu artinya Ada birokratisasi Dan itu yang kita sebut Sebagai upaya negara Untuk mengendalikan Kemajemukan rakyat Jadi sekali lagi Saya kirimkan itu Dua hal yang kita Ajukan sebagai proposal Bisa gak Seluruh undang-undang Yang dibuat Kita batalkan Dan kita katakan Omnibus law Harus dipayungi Oleh hukum lingkungan Karena itu ide baru dunia Semua hukum yang Antih hukum lingkungan Dibatalkan Mau gak kita Jadikan itu narasi Mau gak kita jadikan narasi Persemakmuran itu Adalah potensi Bagi Indonesia Itu Dua hal Tetapi Ini memerlukan Aktivitas Luar negara Dan dorongan dari luar Ada energi dari luar Ini bagian dari upaya kita Untuk Minta negosiasi Dengan negara Masyarakat sipil Punya hak Untuk menentukan Indonesia Bukan sekedar negara Nah ini adalah Beban berat Dan kata seorang Feminis Amerika Namanya Audelord The master's tool Cannot dismantle The master's house Peralatan Raja Tidak mungkin dipakai Untuk membongkar Istana Raja Perlu peralatan lokal Seperti ucapan tadi Dari Lehar tadi Nah itu yang kita inginkan Kita perlu Peralatan lokal Untuk membongkar Istana Raja Saya samarkan disitu Supaya ada pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton! Jangan lupa sampai jumpa! Di sini Kira-kira Terima kasih telah menonton! Dikkat kemudian Beri Terima kasih telah menonton! ы